Intro Ya baik terima kasih Anda masih menyaksikan Ramadhan Ramadhan Berbagi Tentunya masih bersama dengan saya Krishna Livia dan rekan saya Saya Bang Odi dan Alhamdulillah Seperti yang tadi Krishna sudah katakan Sebelum jadwal tadi Kita akan membahas dengan Narasumber kita yaitu hal-hal yang berkenaan Dengan anak dan puasa Karena sekarang masih di bulan suci Ramadhan Banyak terkait anak dan juga dunia anak Di saat bulan puasa seperti sekarang ini Sekarang kita sudah terhubung dengan Oke langsung aja kita suapa Halo assalamualaikum Selamat sore Waalaikumsalam Halo selamat sore Ramadhan Berbagi Nama saya Bang Odi dan rekan saya Saya Krishna Jadi kita sehari ini akan berbincang-bincang sedikit Seperti yang sudah Tegreska juga ketahui mungkin Tentang anak dan juga puasa Jadi Tegreska ini merupakan salah seorang bidan ya Benar sekali Dan kita akan banyak membahas terkait dunia anak dan juga puasa Oh iya Tegreska berkaitan dengan anak dan juga puasa Kira-kira untuk anak sendiri Anak kecil sendiri Untuk berpuasa itu dimulainya dari usia berapa sih Tegreska sebaiknya Oke Bismillah Semoga Apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Jadi Untuk usia ya Untuk usia puasa anak Itu sebenarnya tidak ada patokannya Jadi Semua itu belajar dari balita Jadi bisa dari 0 sampai 4 tahun Bukan usia 1 tahun disuruh puasa Enggak Tapi kita pertama-tama ngenalin dulu Jam waktu puasanya Kayak misalnya sahur Ikut bangun Kayak gitu Jadi Untuk latihan puasa sendiri sebenarnya bisa dilakukan sejak balita Nah Untuk Bisa mulai puasa yang namanya puasa beduk ya Kita dulu jaman dulu tuh Puasa setengah hari Itu bisa dilakukan sama anak 3 sampai 4 tahun Seperti itu Untuk puasa utuh Pada umumnya Dari pagi hari sampai Dengan maghrib Menurut para ahli Itu bisa dilakukan pada umumnya Umur 7 tahun Seperti itu Jadi kalau Misalnya Udah umur 5 tahun 6 tahun Ada yang bisa puasa full Itu balik lagi Jadi setiap anak memang punya pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda Tapi Secara umum Umur 7 tahun adalah Umur yang paling matang Untuk berpuasa dari pagi Sopet fore Wah berarti umur 7 tahun ini sudah Bahwa harus diajarkan terkait puasa Bener Kalau tadi Teh Greska bilang 7 tahun itu Umur yang paling matang Sekarang kan waktu itu Saya baru mulai puasa beduk 10 tahun Berarti saya kematang Kalau Teh Greska sendiri kan Apa tadi dibilang Untuk yang puasanya Di bawah Belajar puasa Baru ikut bangun Atau ikut buka Itu adalah batita Kemudian Balita 3-4 tahun itu Untuk yang puasa beduk Nah Teh Greska Kalau misalnya Dalam kondisi pandemi Kayak gini nih Teh Dalam kondisi pandemi Pastikan anak Itu Akan banyak Lebih banyak di rumah Waktunya Nah bagaimana caranya Untuk menyesati Agar Banyaknya waktu Anak di rumah tersebut Tidak terlalu Apa ya Gak terlalu Membosankan Buat anak gitu Teh Apalagi dalam kondisi puasa juga kan Mereka juga pasti lemas Kayak gitu Nah ini seru banget nih Ini berkaitan Sama kegiatan di rumah Jadi kegiatan di rumah itu Sebenarnya banyak banget Bisa dilakukan Asal mau repot Untuk di kegiatan Bulan Ramadhan ini Selain bisa mengaji Morojaah Terus juga Bisa Bisa Dengerin cerita-cerita Nabi Kita juga bisa Namanya Melatih motorik kasar Dan motorik halus Buat anak Jadi kita bisa Memainkan permainan-permainan Kecil Misalnya Dengan bahan-bahan Yang ada di rumah Seperti Menyaring kacang hijau Dalam tepung Terus kita bikin permainan Cet-cet warna Dari perwarna makanan Terus Dikasih tepung Tapioca Dikasih air Terus kasih deh Perwarna makanan Warna-warni Kita bermain Sama-sama Itu Kayaknya menguras Waktu banget Sampai maghrib Bisa gak kerasa Soalnya aku udah coba Udah coba itu Buat anak aku Oke Berarti walaupun berpuasa Tidak menjadi alasan Kita berdiam diri ya Atau buat anak-anak itu Bisa bermain Tapi Ada not juga Bermainan Itu memang langsung Sama orang tua Bukan berarti anak bisa Bermain bebas di luar Panas-panasan Karena kalau misalnya Si anak ini Panas-panasan Otomatis kan Dehidrasi ya Bisa terjadi dehidrasi Kalau misalnya Kurang minum Karena kan sedang berpuasa Otomatis kita juga Menguras tenaga Sehingga bisa dehidrasi Nah hati-hati Itu juga gak boleh Panas-panasan Oke Jadi bisa bermain di rumah Di halaman Dan jangan sampai Keluar rumah Panas-panasan Mungkin kalau sore Bisa Oke Berarti harus tetap produktif ya Walaupun berpuasa Berkaitan terkait puasa juga Kepada anak-anak Mungkin banyak anak-anak Yang belum paham nih Untuk memberikan Pemahaman tersendiri Terhadap anak-anak Akan pentingnya berpuasa Bagaimana sih teh? Iya Untuk pemahaman Namanya juga anak-anak Kita gak bisa Ngejelasin Secara teori Jadi kita Dengan kata-kata Sederhana Itu sih yang pertama Jadi dijelasin Dengan kata-kata Sederhana Misalnya Kalau puasa itu Adalah Perintah dari Allah Allah Begini-gini Jadi dengan kata-kata Yang sederhana Tapi tetap Happy si anak Jadi dia bisa paham Pastikan nanti Setelah dijelaskan Dia tanya Oh puasa itu Emang kenapa harus Nanti kita jelaskan lagi Dengan kata-kata Yang sederhana Kayak gitu sih Jadi Anak-anaknya paham Terus kita juga ajarin Misalnya Pada saat puasa Dia ingin makan Kita bantu Untuk menahan diri Eh kan lagi puasa Ayo taruh makanannya Jadi Sebenarnya Caranya Emang tiap Orang tua beda-beda Tapi Yang paling bisa Dan paling umum Adalah dengan Kata-kata sederhana Dan Gak memaksakan Si anak itu Karena kalau misalnya Nanti dia Dipaksa Malah dia Jatuhnya Akan bohong Besokannya Jadi Berapu-berapuasa ya Iya Total Berarti Lebih keajakan Iya Lebih keajakan Sambil diberikan penjelasan Tapi juga Pernah gak sih Contohkan Tegreska Maksudnya Tanpa menjelaskan Tapi Ayo ikut Jadinya Pakai perlakuan Maksudnya Jadi nanti Terbiasa dengan sendiri Misalnya Dengan contoh Ikut dibangunkan sahur Atau mungkin Ikut makan bareng Saat berbuka puasa Iya 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 Kayak gitu Gimana Gak kedengeran ya Oke Jadi gini Yang dimaksudkan adalah Tadi kan yang dijelaskan sama Tegreska Itu adalah Kita harus memberikan penjelasan dengan kata-kata Atau kalimat sederhana kepada anak Nah Untuk Cara lain Apakah memungkinkan Untuk Seorang ibu Ataupun orang tua Tidak memberikan penjelasan Penjelasan lebih sedikit Dibandingkan dengan Mengajak langsung anaknya Ayo bangun sahur Ayo ikut buka puasa Kayak gitu Apa itu Ada pengaruhnya juga gak Maksudnya bisa mempengaruhi Untuk Bisa jadi Misalnya dibangunin sahur ya Jadi dibangunin sahur Ada triknya Supaya Si anak mau bangun Terus dia mau makan Itu ada triknya Pertama kita bangunin pelan-pelan Setelah itu kita ajak ke kamar mandi Buat cuci muka Sama cuci kaki Biar dia terasa segar Bangun Terus baru diajak ngobrol dulu tuh Misal dia suka Makanan apa ya Buah apa Kita sediain Biar dia juga ikut makan sahur Nah begitu juga Pas nanti buka puasa Kita ajak dia Untuk ikut Nyiapin buka puasa Misalnya dengan Bikin es buah Atau Kita siapin Potong-potongan sayur Terus dihias-hias Dengan makan apa Dengan hiasan yang menarik Kayak gitu juga bisa Untuk melibatkan anak Supaya si anak ini Bisa Berpuasa Kayak gitu Oke Jadi banyak triknya ya Moni Iya dan memang ini dibutuhkan sekali Skill khusus nih Buat para emak-emak Buat para ibu-ibu Karena kan pasti Yang setiap harinya Gak bakalan dilakukan hal yang sama dong Chris Betul Karena nanti juga akan Bosan ya teh Chris Kayak Iya Bisa juga kita kasih reward Atau hadiah tuh Misal besok Besok kalau misalnya Itu gak apa-apa ya Itu gak apa-apa Besok kalau puasanya tamat Buka puasanya pakai sate ayam Kayaknya Berarti dengan cara apresiasi Juga masih bisa dilakukan ya Tegreska ya Bisa dilakukan Wah Lumayan ya Tenggerti ya Banyak triknya ya Oke Tegreska Kira-kira Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Untuk ibu-ibu di luar sana Karena mungkin Maksudkan Tegreska kan ibu yang milenial gitu ya Pasti Dengan kemilihan yang lainnya Tegreska ini Memiliki inovasi-inovasi yang beda Dari ibu-ibu lain Mungkin bisa di-sharing Khususnya untuk pemirsa bedara TV Dan juga ibu-ibu bedara TV Yang ada di rumah nih Iya Iya jadi Untuk mengajak anak berpuasa itu Kita Sebagai ibu juga harus sabar ya Terus juga Gak boleh Memaksakan itu tadi ya Karena kalau memaksakan Kita Nanti Susah sendiri Kedepannya malah Asih anak jadi bongkong Jadi triknya adalah Dengan tadi itu Reward Hadiah Diajak Untuk menyiapkan Berbuka Sahur Terus juga Menyiapkan tentunya Makan-makanan yang bernutrisi Jadi gak salah-salah Terus triknya Untuk bisa si anak ini Tahan puasa Dari pagi sampai sore Atau minimal Setengah hari itu Bisa diajak main Terus diajak Main yang seru Jadi Main bukan Bisa beli aja Tapi kita bisa memanfaatkan Bahan-bahan Dan alat yang ada di rumah Kayak gitu sih Jadi sekreatif Sekreatif mungkin Karena sekarang Udah banyak banget Cara-cara bermain Di rumah Yang seru Di Youtube Bisa dicek Jadi gak cuma Sekedar main Tapi juga melatih Asah motorik karsar Dan motorik halus Yang berguna Anti-utuk Kedepatnya Supaya menjadi generasi muda Penerus bangsa Yang lebih baik lagi Kayak gitu Jadi gak main-main gadget Main-main yang Gak jelas gitu Jadi Caranya adalah Gimana cara kita Bermain dengan anak Supaya dia Gak kerasa tuh Waktunya Tau-tau maghrib Kayak gitu Oke Itu himbauan Dan juga bagaimana Cara Untuk mengajak Anak berpuasa ya Berarti memang Sulit banget Kayak jadi ibu Beruntung Saya jadi laki-laki Oke Kalau gitu Tegreska Makasih banyak nih Udah sharing-sharing Dengan kami Dan juga Pemirsa Bedar TV Di rumah Biasanya nih Kalau Tegreska kan Ibu-ibu milenial Pasti Kegiatan anaknya Itu diposting-posting Nanti boleh dong Share-share Instagramnya Supaya ibu-ibu Yang lain juga Bisa ngeliat Kegiatan aktivitas Tegreska Bersama Tegreska ya Iya Iya terima kasih Selamat berpuasa ya Iya Oke Selamat-selamat Tegreska Makasih banyak Kami yang makasih Oke Kalau gitu Pemirsa Alhamdulillah Krisna Segment kedua ini Sudah kelar Sudah tuntas Betul Bang Odi Kita akan berlanjut Ke segmen selanjutnya Apalagi Kalau bukan kuis Yang dispersembahkan oleh Badar TV Ini Pemirsa Jadi jangan kemana-mana Tetap di Raman Berbagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton